Oh ini finalnya teman teman Kita harus kembali ke Peringat pertama teman teman Kita harus overtake Oke teman teman Welcome back Welcome back with me teman teman Gue sekarang mau lanjutin MotoGP 19 lagi teman teman Lanjutin episode sebelumnya Di mode championship teman teman Ini circuit yang ke Berapa ya Kelima kelima Gue sekarang ada di Circuit Le Mans Teman teman Gue cukup bahagia Kali ini teman teman Karena gue berhasil Start di posisi pertama teman teman Tadi gue udah lewatin Kualifikasinya teman teman Gue berhasil mencakup Track tercepat teman teman Dengan Kalau gak salah tadi tuh Satu menit FOMA 36 detik teman teman ya Sekarang gue mau setup Bahannya dulu teman teman Ganti bahannya dulu Pake yang soft yang 100% teman teman Karena bahannya sebelumnya udah Mau habis Dipake buat sesi kualifikasi tadi Kita cek dulu teman teman Setup motornya Gerasionya Oke teman teman gerasionya udah bener semua Ini gue fullnya semua Karena gue butuh torsi kali ini teman teman Settingan Settingan kali ini menurut gue udah paling bener teman teman Oke teman teman kita go to track aja teman teman Biar kita langsung Mulai race nya Mudah mudahan kita bisa mempertahankan Di posisi pertama teman teman Biar Terus memuncak classman kita di Championship kali ini Di posisi pertama Oke Sekarang ada Warm up lab Oke Kayaknya lebih baik kita Skip aja teman teman Biar kita langsung mulai Oke Oke Tiga Dua Satu Here we go Raymond Francis Sahra Niron From Indonesia Siap Musa cepat di depan teman teman Melewati Trikuan pertama Dari circuit Le Mans Francis Oh ada André Ada official focus teman teman Oh ada serangan dari castle Oh ada finales Sekarang Terseret ke posisi empat depan ada Marques teman teman Melewati sektor kedua Melewati sektor kedua Kita harus balapin harus teman teman Oke berhasil kita overtax ini harus teman teman Oke Kembali ke seringkat pertama sekarang Melebar Sahra Niron Track lurus Kita harus push Gigi ke enam top speed Sektor ketiga sekarang Masih Sahra Niron di peringkat pertama Gelap pertama Dari circuit Le Mans Perancis Kali ini kita Melewati tujuh lap ya teman teman Oke lap kedua Ada Saroni Ronsus Maverick Vinales dan castle Oh my god Melebar Gue kurang fokus teman teman Sektor pertama dari lap kedua Di circuit Le Mans Perancis ada Maverick Vinales Di lutan pertama Taruh sebalak dengan Maverick Vinales Sektor kedua Masih Maverick Vinales di depan Track lurus sekarang Kita push saja Dini ke enam Saroni Rons Seperti Seperti Terima kasih telah menonton 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 Harus bertahan, tetap fokus Oh, sektor pertama Sahroni Rons Wow, mewah teman-teman Ada Van Marquez Oh, ini finalnya teman-teman Kita harus kembali ke Peringat pertama teman-teman Kita harus attack Marquez Berhasil teman-teman Hasil di over attack Crack dulu sekarang Kita harus menjauh teman-teman Gue harus sedikit lebih fokus teman-teman Lebih fokus lagi Sahroni Rons Final lap Menuju sektor terakhir Last corner Final lap Sahroni Rons Berhasil finish di urutan pertama Membuat mampu bertahan di pasmen puncak teman-teman Oke, hasil dari rest di MotoGP 2019 Circuit Le Mans, Francis Ada Sahroni Rons di peringkat pertama Kedua ada Mark Marquez Ketiga ada Mark Felix Vinares Keempat disusul oleh Jack Miller Kelima ada Danilo Petrucci Kenam ada Kyle Caccio Ketujuh ada Kyle Abraham Kedelapan ada Valentino Rossi Keseempat ada Jorge Lorenzo Kesepuluh ada Franco Morbedley Kesebelas ada Takah Kinagagami Kedua belas ada Alex Rins Ketiga belas ada Johan Zarko Ketiga belas ada Andrea Dovizioso Ketiga belas ada Francesco Bagnaia Keenambelas ada Paul Espargaro Ketujuh belas ada Alex Espargaro Keelapan belas ada Fabio Quartararo Keenam belas ada Juan Mir Ke dua puluh ada Tito Rabat Ke dua puluh satu ada Miguel Oliveira Ke dua puluh dua ada Andrea Iannone Ke dua puluh tiga ada Hafiz Yahrin Dan ini ya teman-teman Kita masih mampu bertahan di Clashman sementara di puncak teman-teman Dengan 96 poin Dan Oke segitu aja teman-teman dari gue Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini Sampai hapus jangan lupa like, komen, dan subscribe And see you next time And now he and his mechanics are rightly going to party Very intense weekend Finally, the moment has come For the riders who put their talent on show To celebrate With such an exciting race These three guys deserve the applause Of everyone under the podium Terima kasih telah menonton!